Intro 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 Halo teman-teman Kali ini gue berada di Kisah Kopi Festival yang diselenggarakan langsung oleh Jambore. Mau tau keseruannya? Ikutin gue ke dalam. Kisah Kopi Festival tahun ini merupakan event kedua yang diselenggarakan oleh Jambore. Bertepat di Lipo Mall Kemang, acara berlangsung mulai tanggal 20 sampai 23 Februari 2020. Terdapat 40 tenan kopi brand dan tenan yang menjual berbagai jenis mesin pembuat kopi. Selain itu acara ini mengadakan kopi workshop, talkshow, dan game serta hadiah menarik lainnya. Sebenarnya paling diperluin alatnya disini fisik sias sendiri. Habis itu perlu paper filter, terus kettle. Kalau bisa kettle yang ada temperaturnya. Jadi yang bisa diatur temperaturnya berapa. Habis itu timbangan. Jadi timbangan, ya ulang lagi ya. Jadi ada dari timbangannya, terus kettle yang bisa ada temperaturnya. Habis itu fisik sias sendiri, drippernya itu, terus ada server, sama paper filter. Udah itu doang sih. Oh, kalau talk barista yang pertama paling penting itu banyak pikiran yang terbuka sudah sih. Open minded supaya bisa, kalau misalnya dikasih masukan, mau belajar, kayak ingin tahu yang harus tinggi sih. Terus juga harus sering-sering nyobain kopi, biar bisa tahu perbedaan dari setiap roasting itu seperti apa, biar tahu yang harus diubah atau apa. Jadi, dan juga kalau bisa jangan ngerokok sih. Itu pengaruh banget sama tasting kopi. Apa sih tujuannya disenggarakan di festival ini? Tujuannya pertama sih, aku pengen lebih ke target market-nya memang ke anak-anak kayak kita sih. Lebih ke anak-anak buda jaman sekarang, anak-anak kids jaman sekarang yang memang demen banget tuh minum kopi. Kayak kopi udah jadi lifestyle gitu. Tapi aku pengen ajak mereka tuh supaya bisa lebih belajar banyak sih story behind the copy-nya itu. Karena mereka cuma tanya, ini segelas kopi ini enak banget nih. Tapi mereka nggak tahu prosesnya kayak apa. Oh, dan story-nya gimana, secara pembuatannya juga ya? Betul, jadi aku pengen mereka tuh belajar nih. Karena di sini kan ada workshop gratis juga. Jadi mungkin biasa orang-orang yang memang nggak tahu sama kopi, mereka males lah keluarin duit untuk bayarin itu. Nah, makanya di sini gratis supaya mereka bisa belajar secara gratis jadi tahu sih kurang lebih tahap prosesnya kayak apa. Nah, untuk pertanyaan kedua ini, kan namanya kisah kopi festival, Kak? Apa sih arti nama kisah kopi? Kenapa dinamakan kisah kopi festival? Ya, kisah kopi. Kenapa kisah kopi? Ya, yang kayak tadi aku bilang juga. Jadi aku pengen teman-teman di sini tuh tahu, gitu. Kisahnya si kopi ini sendiri tuh apa, gitu. Sebenarnya sih bersambungan sih. Jadi, ya kisahnya itu kayak dari dia mulai cuma biji kopi doang sampai dia ditanamnya kayak apa. Terus segitu, apa, panennya kayak apa. Terus dia proses dari kopi beans sama kopi blend kayak apa. Kopi blend nanti ada di-roosting lagi kayak gitu-gitu, Kak. Oh, berarti menyeluruh semuanya ya? Menyeluruh. Iya, jadi di sini tanya-tanya itu juga mendukung. Jadi ada yang kayak jualan dari kopi beans doang, terus ada yang jualan mesin roosting-nya juga. Jadi benar-benar kalau dicariin, ada. Alat-alatotnya juga dibuat semua ya? Iya, betul. Kayak gitu. Jadi belajar di sini kayak cuma lewat-lewat internet juga nanti bakalan tahu sih kurang lebih kayak apa. Kayak kopi beans-nya kayak apa, banyak macem-nya, roosting-nya ada caranya apa aja. Nanti bikin kutat-kutatnya kayak apa, kayak gitu. Nah, ini kan udah volume kedua nih, Kak. Iya, kayak gitu. Berarti volume yang satu berhasil doang bikinnya sampai volume kedua ini. Iya, betul. Yang membedakan volume kedua dan kedua ini apa sih, Kak? Pertama ini dari segi area udah jauh lebih gede. Ini sekarang. Oh, diperbesar dari volume satu. Iya, betul. Jadi kisah kopi pertama itu lebih kecil area-nya. Nah, sekarang kita perbesar biar tenant juga nyaman, mengunjung juga nyaman. Terus kayak gitu konten juga kita perbanyak. Jadi kayak konten itu kayak workshop-nya, kompetisinya, terus kolaborasinya dengan siapa aja itu juga kita expand. Jadi yang datang sini juga nggak bosen nih kisah kopi pertama kayak gitu. Masa kisah kopi kedua kayak gitu lagi. Oh iya, berarti pasti ada yang membedakan. Iya, betul. Terus kayak gitu apalagi ya. Itu sih lebih ke, oh, macam-macam tenant-nya juga lebih banyak sekarang. Jadi waktu itu kan lebih ke mesin kopi gitu-gitu. Mesin kopi, kopi tools, kopi bin, kopi drinks yang memang sekarang juga ada. Tapi sekarang itu juga masukin kayak cup-nya, gitu-gitu, alat-alatnya. Oh, mengundang barista-barista yang menang juga IDRC ya? Iya, betul. Ada dari, ya pemenang-pemenang sih kita kesiniin juga sih kayak gitu. Untuk jadi pembelajaran untuk para pemulaman istri. Iya, betul. Dan itu semua gratis juga ya. Nah, gimana keseruan event kali ini? Seru kan? Gue Helmy Adam, pamit undur diri. Salam Jurnalistik!